Sejak didirikan pada tahun 2017 lalu, rumah BUMN Kerinci telah memfasilitasi sebanyak 400 lebih para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Namun sejak terjadi pandemi COVID-19, 50% pelaku UMKM yang dibina oleh rumah BUMN Kerinci mengalami penurunan pendapatan hingga mereka terpaksa gulung tikar. Supervisor rumah BUMN Kerinci, Mimi Jasrianti, mengatakan saat ini pihaknya kembali mendorong para pelaku UMKM untuk bangkit mengembangkan usaha mereka dengan bergabung bersama rumah BUMN Kerinci. Di rumah BUMN tersebut, para pelaku UMKM akan dibantu untuk mengurus seluruh dokumen izin usaha serta diberikan pembinaan terkait bagaimana cara mengemas dan memasarkan produk UMKM yang dihasilkan. Sementara itu, dengan keterbatasan SDM, Mimi mengakui masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh, terutama UMKM yang berada di wilayah kejamatan Batang Merangin dan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Kerinci ini luas ya, jadi kami nggak menjangkau semuanya di sini. Jadi yang menjangkau itu yang ada di masyarakat yang sekitar sungai penuh dan masyarakat yang ada seperti di Semurup, Sulak, dan daerah hilir seperti daerah Merangin, Kayu Aro itu kami belum masuk ke sana. Mereka itu punya produk dan kalau mereka ingin bergabung dengan kami boleh menghubungi rumah BUMN Kabupaten Kerinci itu ada di media sosial juga ada, udah ada Facebooknya, langsung kontaknya ada di situ, di Facebook, di Instagram itu ada kontaknya. Apa kendala dari UMKM kami bisa bantu, misalnya dari segi sertifikatnya, kemasannya kalau mau diskusi, atau label usahanya yang belum punya. Mimi menarangkan rumah BUMN Kerinci tidak hanya menerima masyarakat Kabupaten Kerinci untuk bergabung, akan tetapi masyarakat dari luar daerah seperti Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin juga bisa bergabung bersama rumah BUMN Kerinci untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan dalam pengembangan usaha mereka. Bagi mereka yang ingin bergabung, cukup memenuhi syarat akan membuka atau telah memiliki usaha dengan menyertakan kartu tanda penduduk sebagai dokumen dasar untuk mengimput data UMKM. Sri Wahyuni, ProSatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.